Gubernur Kalimantan Selatan meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU terbesar di Kalimantan. Resmikan pula layanan listrik 24 jam di sejumlah desa yang sebelumnya hanya merasakan aliran listrik pada malam hari saja. Gubernur Kalimantan Selatan Syabirinur bersama Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka meresmikan layanan listrik 24 jam untuk beberapa desa di kawasan Waduk Riam Kanan yang dahulunya hanya mendapatkan layanan listrik pada malam hari. Beberapa desa ini antara lain desa Paau, Artain, Banuariam, Kalaan, Belangian, dan desa Apuai. Dengan adanya layanan listrik 24 jam ini beberapa desa di kawasan Waduk Riam Kanan memberikan kemajuan pembangunan untuk desa setempat agar lebih maju lagi. Selain itu juga diluncurkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU terbesar di Kalimantan. Untuk Kalimantan Selatan sendiri memiliki surplus pasokan listrik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan dan Tengah yang memanfaatkan tenaga listrik. SPKLU ini menjadi energi yang ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berkendara terlebih sebagai pintu gerbang ibu kota negara yang baru memerlukan pasokan listrik yang besar. Listrik selama 24 jam, luar biasa. Kami terus bergerak agar seluruh wilayah di Kalimantan Selatan dapat menikmati pasokan listrik secara maksimal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengembangan wilayah di Bantuan kita tersebut. Listrik dan 6 desa tadi, semuanya adalah Alhamdulillah. Dengan daya layanan listrik 24 jam hingga ke prosok desa ini memberikan manfaat besar untuk kemajuan desa setempat yang kini telah banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program dana desa. Sedangkan untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU dapat dimanfaatkan warga yang telah memiliki kendaraan listrik.